Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello all my students It's time for English lesson Waktunya pelajaran bahasa Inggris ya Anyway Let's pray before study Well Today we still practice about transportation Hari ini kita masih berlatih tentang transportasi ya Well Please open page 23 Listen carefully the teacher's explanation To help you answer that practice Silahkan disimak dengan baik penjelasan guru Untuk membantu ananda mengerjakan latihan tersebut Nah Ini halaman 23 ya Pertama kali ustazah akan jelaskan bagian kanan Kemudian bagian kiri Are you ready? Boat Artinya Perahu Motorcycle Artinya Motor Fan Artinya Mobil gerbong Bicycle Bicycle Artinya Sepeda School bus Artinya Di sekolah Car Artinya Mobil Trip Artinya Kapal Truck Artinya Mobil Truk Plane Artinya Pesawat Pesawat Taksi Artinya Mobil Taksi Bringing The Sun Artinya Mengangkut Pasir Going To Another Island On Air Artinya Pergi ke berbagai pulau lewat udara Loh Pesawat 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 Artinya Mengambil Penumpang Di Jalan Going By Two Hills Vehicles Artinya Berpergian Dengan Kendaraan Roda Dua Bringing Artinya membawa banyak orang di jalan Carrying wood or cars on the sea Membawa kayu atau mobil di atas laut Sailing on the sea by few people Berlayar di atas laut dengan sedikit penuh The bus carries the students Bus membawa anak sekolah Boys, please send the sidewalk Anak laki-laki bermain di sisi jalan Visiting the grandparents artinya mengunjungi nenek kakek Your task is Tugas Ananda adalah Match the transportation with correct function Pasangkan transportasi tersebut dengan fungsi yang benar You may write some notes of teacher explanation Silahkan catat penjelasan guru untuk memudahkan Ananda menjawab Jika kamu sudah selesai silahkan kirimkan ustazah foto pekerjaan Ananda ya Let's close our lesson Subhanatallahumna wa bihamdik Ashadu Allah ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu'anaik Thank you Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati